Disebut gila harta untuk restu putrinya, ayah Lesti Kejora mendadak meminta maaf pada Rizky Gilar, saya ya memang orang kampung. Ditulis oleh Rahma, di Great Star. Lesti Kejora dan Rizky Gilar mendadak jadi sorotan sejak sama-sama ditinggal nikah. Kedekatan keduanya menuai pro-kontra dari publik, ayah Lesti Kejora bahkan sampai terkena imbas, disebut gila harta. Mendengar hal tersebut Endang Mulyana akhirnya angkat bicara. Ya kalau saya sih, dia mau deket sama siapa nggak pernah melarang, kata Endang Mulyana dikutip dari kanal Youtube, Kiai Haji Infotainment, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Menyoal hubungan Lesti Kejora dan Rizky Gilar disebut settingan, Endang pun tidak setuju. Endang Mulyana pun menampik ada maksud lain dari kedekatan Rizky Gilar dan Lesti Kejora. Sah-sah aja, apalagi ini urusan kerja, sambungnya. Ya, saya terbuka, enggak bukan karena ada sesuatu atau segala macam enggak. Pokoknya, dia kan yang pertamanya dia kerja sama itu. Ya mungkin berteman lah, berteman dekat kalau untuk sekarang, jelasnya. Menyoal niatan Rizky Gilar yang beberapa kali berselorong mengenai lamaran dengan Lesti Kejora, Endang juga buka suara. Ia menegaskan kalau calon suami Lesti Kelak harus siap mental. Di keluarga saya ya memang orang kampung. Saya enggak mungkirin saya orang kampung. Ya mungkin sifat apa segala macemnya juga kebawa dari kampung ke sini. Jadi, harus kuat-kuat mental juga. Mungkin dikira kalau saya bercanda kayak serius, Gilar aja kemarin ke sini. Sebenarnya bercanda tapi dia nyambut. Endang pun buru-buru minta maaf pada Rizky Gilar usai sahabat Lesti itu mampir ke rumah. Akhirnya sampai pulangnya saya. Maaf ya, kalau keluarga saya emang seperti ini. Endang. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah saya suka kayak gini. Jadi apa adanya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!